Buntut guyonan Julkipli Hasan berbuntut panjang Bahkan ada yang mau melaporkan ke polisi Bahkan besok ada yang mengancam Akan ada demo besar-besaran Di Polda Metro Jaya Dengan judul Tangkap Penista Agama Julkipli Hasan Sudah kayak kasus Ahok ya Kenapa ini banyak yang melunder ini dari tim Prabowo Subianto Aneh saya Tapi baguslah dilaporkan Biar kita tahu apakah benar cerita Julkipli Hasan ini Atau ngarang Kalau benar Maka harus ditegur oleh tim Prabowo-nya Kenapa Karena gak bisa Ini persoalan politik Lalu kemudian mau dicampurkan Dengan Solat gitu loh Yang ini persoalan akidah Penghambaan Seorang hamba kepada robnya Gak bisa harus ditegur Dan gak bisa dijadikan bahan candaan Dan kalau Ini hanya ngarang Julkipli Hasan Ngarang cerita misal Padahal tidak pernah ada kejadian Seorang yang solat Lalu tidak amin Lalu kemudian Tah Hiatul akhirnya Seperti ini Apa tujuannya Julkipli Hasan Menceritakan itu Motifnya apa Motifnya apa Nih Kalian itu ngeklaim Prabowo itu ngeklaim Sebagai reflika Dari Jokowi Yang meskipun namanya Replika Tidak akan mungkin sama Dengan Wujud aslinya Dan sampai saat ini Saya masih mencari-cari Apa replika Yang dibawa oleh Prabowo dari Presiden Jokowi Badannya jelas Berbeda Wataknya Karakternya Sifatnya juga Tidak berubah Prabowo Tidak membawa Sifat karakter Watak Jokowi Hanya satu mungkin Keberlanjutannya Prabowo Selalu berbicara Kemana-mana Akan melanjutkan Segala apa Yang telah Dilakukan oleh Presiden Jokowi Hanya sebatas itu Lalu kemudian Saya masih mendengar Narasi-narasi Misal dari Fahri Hamjah Beberapa hari yang lalu Dia mengatakan Umat Islam ini Kalau ingin menang Ya harus Pilih Prabowo Subianto Kenapa Narasi-narasi Seperti itu Masih dilontarkan Ke ruang publik Yang itu Sudah usang Sekali Basi Tidak akan Kemudian Berpengaruh Narasinya Bagi umat Islam Justru Ketika kalian Terus Kemudian Mengkampanyekan Seperti ini Lebih akan Kelihatan Jauh bedanya Prabowo Dengan Jokowi Karena kita Tahu Sama-sama Pak Jokowi Tidak ada Pernah Berkampanye Seperti itu Membuat Narasi-narasi Mari kita Perjuangkan Saya Misal Atau timnya Mari pilih Jokowi Agar Islam Terselamatkan Agar umat Islam menang Enggak Enggak Seperti itu Kenapa Narasi-narasi Seperti itu Masih disampaikan Dan sekarang Oleh Julki Pelihasan Kenapa Itu masih Disampaikan Kalian Ngeklaim Sebagai Replika Jokowi Jokowi Tidak Seperti itu Cara Kampanyenya Itu Menjengkelkan Itu Menyebalkan Tahu gak Oke Tanpa Panjang Lebar Kita akan Baca dulu Beritanya Dan ancaman Entah dari Kelompok Mana Dan Siapa Ini Tapi Dengan Melihat Judulnya Kayanya Sepertinya Kelompok Sonoh Kayanya Sepertinya Judulnya Tidak jauh beda Tangkap Penista Agama Julki Pelihasan Sama persis Judulnya Seperti dulu Ahok Tangkap Ahok Penista Agama Sama kan Bentuk Candaan Solat Ketumpan Julki Pelihasan Bakal Dilaporkan Ke Polisi Satu lagi Sebelum Saya Baca Beritanya Saya Melihat Barusan Di Instagram Julki Pelihasan Eh dan Orang Kemudian Menyerang Luar Biasa Saya Saya Akan Baca Beberapa Komentar Ya Karena Ya Biar Jadi Pelajaran Saya Dukung Prabowo Tapi Kalau Habis Al-Fatihah Tetap Bilang Amin Dan Kalau Tasahu Juga Cuma Satu Jari Jangan Hubung Hubungkan Solat Sama Politik Lah Itu Masih Normatif Lalu Demi Jabatan Beraninya Memperolok Agama Itu Masih Biasa Menurut Saya Adalah Gini Jika Diam Saat Agamamu Dihina Gantilah Bajumu Dengan Kain Kafan Itu Mengutip Kata-kata Buya Hamka Masih Biasa Ada Yang Lebih Kasar Dan Tajam Lo Lo Dari Dari Dulu Udah Kotor Mulai Harusnya Lo Dijubloskan Juga Sama KPK Tunggu Aja Lo Gak lucu Candaan Lo Bro Mulai Agak Kasar Ada Lagi Yang Lebih Tajam Sep Boykot Pan Ayo Netizen Lo Dilawan Ada Lagi Sep Julkif Lihasan Penista Agama Oh No Bapak Muslim Kan Tanda Tanya Bapak Berdoa Sama Allah Gak Bilang Amin Gak Akan Dikabul Lopa Doanya Awas Tuh Lalu Menunggu Berita Dilaporkan Pasal Penista Agama Satu Lagi Satu Lagi Si Norak Udahlah Kampanye Pakai Fasilitas Mentri Isi Kampanye Pakai Menista Solat Demi Menjilat Si Gemoy Wah Banyak Ini Penyerangan Kepada Julki Pelihasan Aduh Gusti Memuji Prabowo Sampai Memperolok Solat Istighfar Pak Sudah Cukup lah ya Jadi Komentar-komentar Di update-an Terbarunya Julki Pelihasan Itu Penuh Dengan Penyerangan Dua jam Yang lalu Di update Sedang Di pasar Oke Kita Baca Beritanya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Julki Pelihasan Alias Julhas Akan Dilaporkan Ke Kepolisian Terkait Tandaan Tentang Solat Menteri Perdagangan Itu Dinilai Telah Melakukan Penistaan Agama Untuk Diketahui Dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Julhas Yang Hadir Sebagai Mendag Mengungkapkan Adanya Kelompok Panatis Terhadap Pasangan Capres Prabowo Subianto Gibran Raka Bumiraka Sehingga Ketika Menjalankan Solat Tidak Patiha Selain Itu Kata Julhas Saat Tashahud Akhir Jari Yang Diacungkan Bukan Satu Tapi Dua Ketua Forum Umat Islam Bersatu Mendadak Banyak Forum Kalau Seperti Ini Ceritanya Rahmat Himran Menilai Pernyataan Julhas Merupakan Penistaan Agama Untuk Itu Yang Mengajak Seluruh Ormas Islam Melaporkan Julhas Kemabes Polri Pada Kamis Besok Tanggal 21 Desember 2023 Sehubungan Dengan Viralnya Pidato Julki Prihasan Yang Dinilai Sangat Melukai Umat Islam Dimana Julki Prihasan Menjadikan Solat Sebagai Bahan Candaan Dan Guyonan Kata Rahmat Kemudian Dalam Pidato Tersebut Sangat Jelas Julki Prihasan Menyatakan Bahwa Saat Ini Banyak Jemaah Yang Salat Tidak Menyebutkan Amin Di Akhir Bacaan Surah Al-Fatihah Ini Merupakan Penistaan Agama Yang Sangat Kecil Sebelum Melakukan Pelaporan Resmi Kata Rahmat Pihaknya Juga Mengajak Seluruh Ormas Islam Bergabung Dalam Aksi Akbar Bertajuk Tangkap Penista Agama Julki Prihasan Adapun Aksi Akbar Dan Pelaporan Tersebut Akan Dilakukan Akan Dilaksanakan Pada Kamis 21 Desember 2023 Titik Aksi Di Jakarta Selatan Pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Sampai Selesai Katanya Oke Udah Cukup Itu Berita Tentang Besok Bakal Ada Aksi Akbar Gara-gara Melunder Rajul Kiplihasan Yang Entah Maksud Dan Tujuannya Apa Dia Mengucapkan Itu Setuk Kali lagi Saya katakan Kepada Tim-tim Prabowo Jaga Bahasa Jaga Lisan Jaga Ucapan Jaga Dan Janganlah Ikut-ikutan Narasi-narasi Seolah-olah Prabowo Adalah Perwakilan Umat Islam Islam Akan Menang Bila Prabowo Jadi Presiden Janganlah Stoplah Kalimat-kalimat Itu Sudah Sangat Basi Dan Tidak Menarik Umat Islam Sebetulnya Dan Dia Provokatif Dan Tidak Mendidik Dan Membagongkan Menurut saya Serius Serius Replika Jokowi Itu Minimal Mirip Di dalam Isu Yang Kemudian Dipakainya Dan Lain Sebagainya Jangan Terus Menggunakan Isu Prabowo 2014 Dan 2019 Janganlah Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan kita akan Lihat Kedepannya Nanti Proses Si Bang Jol Akan Seperti Apa Saya yakin Ini bakal Di Akomodir Salah satunya Untuk Kentingan Politik Prabowo 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 Dari Siapa Yang Mengemasnya Bisa Jadi Dari Lawan Politik Politiknya Jadi Hati-hati Hati-hati Kalian Itu Prabowo Dan Tim-timnya Sedang Menjadi Sorotan Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Sedang Menjadi Sorotan Jadi Hati-hati Dalam Berbicara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh